dan revisi menggunakan track changes di Microsoft Word untuk review dilakukan oleh reviewer seperti dosen dan untuk revisi dilakukan oleh mahasiswa pada contoh ini, seorang mahasiswa telah mengirimkan file yang akan direview oleh seorang dosen misalnya seperti ini ini dokumen revisi pertama yang sudah dikirimkan oleh seorang mahasiswa kepada reviewernya yaitu dosen kemudian untuk mereview di sini diambil dari menu review nah, kita fokus ke bagian comment dan tracking aktifkan track changes di group tracking ini ada sudut kanan bawahnya sebuah tombol, kita klik nah, kalau kita belum memberikan nama atau belum mengatur nama kita bisa change username supaya diketahui siapa yang sedang merevisi nah, sini saya sudah memberikan nama oke kemudian, advance changes option ini jika kita ingin mengganti warna nah, misalkan jika ada di tambahkan text insertion maka diberikan warna merah seperti ini karena di sini akan digunakan pembandingan dokumen maka di sini diberikannya dua warna merah dan biru oke, ini perubahan warna bisa Anda atur jika ingin merubahnya nah, proses review kita coba misalnya untuk text yang pertama reviewer memberikan perubahan dengan memberi cetakan miring maka muncul di sebelah kanan waktu dan format yang diberikan nah, kita berikan komentar untuk text yang kedua review new comment di sini diberikan comment nah, kemudian misalnya ada bagian yang akan dihapus misalnya ini di delete maka ada informasi penghapusan di sebelah kanan jika ada bagian yang ingin ditambah misalnya bagian ini maka akan ditandai dengan pemberian warna merah bergaris bawah pada bagian sisi kiri ada garis yang menandai posisi ini telah diberikan perubahan atau di review dan juga di sebelah kanan nah, misalnya di sini diberikan satu comment lagi nah di bagian tracking ini ada reviewing pen untuk melihat perubahan yang diminta oleh reviewer kita diminta untuk merevisi lima hal di sini ditampilkan di bagian kanan dan di bagian kiri juga diperlihatkan bagian mana yang akan direvisi nah reviewer kemudian menyimpan dokumen ini misalnya ini disimpan sebagai reviewer revisi pertama strip setelah dokumen ini sampai ke mahasiswa maka kegiatan mahasiswa adalah merevisi dimulai dari bagian yang pertama bagian ini bisa di-accept atau di-reject kali ini kita accept dulu kemudian bagian berikutnya diminta di sini kita perhatikan komennya ejaan asing dimiringkan maka kita lakukan miring kemudian di menu review kita accept perubahannya dan balon ini atau komen ini di-delete karena sudah dilaksanakan di bagian awal dari garis ini ada bagian yang dihapus maka kita accept di sini kita accept ada penambahan teks di-accept nah bagian ini kita lakukan revisi sesuai permintaan misalnya di sini kita ganti dan di-accept kemudian jika sudah dilaksanakan maka balon ini bisa kita delete nah jika semua perubahan atau revisi telah dilaksanakan akan muncul kotak dialog there aren't any common or ticket changes in your document jadi tidak ada lagi yang harus direvisi karena semuanya sudah kita laksanakan oke nah ini kita simpan kembali misalnya di sini diberikan nama yang berbeda kita bisa bandingkan dokumen revisi dengan dokumen originalnya dengan cara compare dokumen sebelum revisi adalah dokumen ini dengan nama revisi pertama kemudian revisinya hasil revisinya yang sudah ditandai tadi dengan nama yang baru penambahan di ujungnya oke nah teknik ini digunakan untuk proses review yang menggunakan dua pembimbing atau beberapa pembimbing atau beberapa reviewer di sini di bagian kanan ada original dokumen dan di bagian bawah adalah hasil revisi untuk semua perubahan diperlihatkan di bagian kanan ini untuk perbandingannya ini bisa kita accept jika ini dikerjakan oleh beberapa orang nah baik sekian untuk tutorial review dan revisi semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati